Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh Pink Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Buat rumahmu kaya energi positif dengan 5 tips Feng Shui ini. Dalam Feng Shui, energi yang baik akan menciptakan suasana yang baik pula. Jika kamu sering merasa tidak nyaman saat berada di dalam rumah, kemungkinan energi negatif yang ada di dalam rumahmu lebih banyak dibanding energi positifnya. Nah, untuk mendatangkan energi positif ini, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Di antaranya adalah 1. Membuka pintu dan jendela Untuk mengeluarkan udara yang mandek di dalam ruangan, kamu bisa membuka pintu dan jendela rumahmu sejenak minimal selama 9 menit. Pertukaran udara yang terjadi akan menjadikan rumah terasa lebih nyaman dari sebelumnya. 2. Membersihkan jendela Tahukah kamu bahwa jendela dianggap sebagai mata bagi sebuah bangunan? Maka dari itu, agar kamu dapat melihat masa depan, dengan jelas bersihkanlah jendela secara berkala. 3. Posisikan tempat tidur dengan benar Menurut Feng Shui, posisi tempat tidur yang baik adalah Menghadap ke pintu, hal ini dimaksudkan agar kamu tidak perlu memutar kepala saat ingin melihat keluar. Posisi ini juga dianggap sebagai posisi paling ideal untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. 4. Rapikan kolong tempat tidur Tahukah kamu bahwa menurut Feng Shui, kolong tempat tidur yang berantakan dapat menghasilkan suatu blok energi yang mengalir di sekitar ruangan? Maka dari itu, rapikanlah kolong, tempat tidur agar energi positif tidak terhambat untuk masuk. 5. Jaga kerapihan ruangan Menjaga kerapihan ruangan seharusnya sudah menjadi keharusan. Dalam Feng Shui sendiri, ruangan yang berantakan memberikan simbol akan ketidakmampuan untuk bergerak maju. Nah, agar energi positif bisa masuk ke dalam ruangan, letakkanlah barang-barang yang ada dengan rapi. Nah, itulah 5 tips untuk mendatangkan energi positif ke dalam menurut Feng Shui. Kamu, boleh banget mempraktikan cara-cara di atas. Good luck, sekian prediksi terkini dan unik untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan bantu juga follow Twitter saluran ini di at Zodiac Viral. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!